Tapi sebelumnya saya ingin memulai dengan isu yang ramai sekali mas, seminggu terakhir. Apa itu? Dan saya ingin dapat klarifikasi langsung dari Anda mas. Perihal tayangan azan. Yang menampilkan sosok Anda di stasiun televisi milik Hari Tanu. Yang kita tahu adalah seorang ketua partai yang mendukung pencalonan Anda sebagai presiden. KPI Bawaslu memang sudah bilang tidak ada pelanggaran. Tapi video azan itu sudah menimbulkan banyak persepsi beragam di publik mas. Sampai sejauh ada yang bilang Ganjar Pranowo sedang memainkan politik identitas. Jadi saya mau tanya langsung ke Anda. Apa niatan dan maksud Anda mas? Masuk TV, berwudu, sholat, di tayangan azan? Ya, MNC punya tim kreatif kemudian mengajak saya. Dan saya pastikan dia punya kepentingan yang lain. Apakah untuk company-nya? Apakah untuk kepentingan yang lain? Dan kemudian dia mengajak saya dan saya sampaikan. Saya tidak punya sejarah politik identitas. Identitas saya adalah yang seperti ini. Dan kita melakukan hal yang biasa. Dan kemudian semuanya menilai. Hasil akhirnya Mbak Nana sudah sebutkan. Mas, diajak oleh MNC. Dan Anda katakan pasti punya kepentingan lain. Kalau kepentingan Anda pribadi, mau diajak apa Mas? Saya sebenarnya diajak pada banyak program berikutnya. Dan nanti Mbak Nana boleh menunggu. Sudah kita siapkan program berikutnya yang lain. Dan pasti akan juga tayang di sana. Dan pada saat itu saya hanya mengingatkan. Kalau ini nanti masuk pada wilayah kampanye, tolong dipertimbangkan. Kecuali bukan wilayah kampanye, silahkan Anda pakai. Dan itu akan terjadi. Apakah berarti Anda memanfaatkan masa belum kampanye ini? Ketika belum ada aturan yang spesifik akan menarget. Dan juga memanfaatkan Anda belum dinyatakan resmi sebagai cawan presiden. Untuk menunjukkan Ganjar Pranowo seorang yang religius. Saya akan menunjukkan diri saya sendiri. Saya menunjukkan saya suka lari. Saya menunjukkan apa saya komunikasi dengan masyarakat. Saya menunjukkan sikap-sikap yang lebih jelas. Sekali lagi, saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas. Boleh dicek. Jadi Anda membantah keras politik identitas bermain di azan itu? Mbak, ada identitas saya yang banyak dibaca. Mbak saja sudah mengidentifikasi saya dengan identitas saya. Pulang kampus. Pulang kampus. Di UGM. Tapi kemarin hari saya orang yang pernah kuliah di UI. UI juga menyampaikan politik identitas saya. Mas Ganjar pakai batik. Makara dong gitu. Identitas saya akan banyak. Tapi itu tidak saya jual. Karena pada sisi yang lain, saya bertemu dengan bante. Saya bertemu dengan pendeta dan pastor. Dan itu di-upload lebih dulu sebelum cerita-cerita ini. Dan kemudian muncul statement Mbak Nana yang saya agak terkejut. Baik. Mas Ganjar. Tadi dengan Mas Anies, saya memulai perbincangan dengan membuka LHKPN Mas. Silahkan. Jadi saya juga ingin membuka LHKPN Mas Ganjar. Dengan senang hati. Yang memang sudah terbuka untuk publik. Kita akan tunjukkan. Dan saya sudah laporkan LHKPN terakhir saya. Lima hari. Kurang-kurang lebih tiga hari setelah saya selesai. Mas ini yang terbaru gak ya Mas? Ketika kekayaan Anda 13,45 miliar. Kira-kira segitu. Kira-kira segitu. Enggak. Ini tahun 2022 Mbak. Ada yang lebih baru yang mungkin KPK belum melakukan. Dan sekali lagi tiga hari setelah saya pensiun sudah saya laporkan. Lebih kaya atau lebih miskin Mas? Ya masih segitu karena setelah itu saya punya hutang untuk bangun rumah saya di Jogja. Dan saya jual rumah saya yang ada di Cibubur. Sehingga kemarin harus anjlok dulu. Tapi naik sedikit ketika kemudian saya menuntaskan seluruh pekerjaan saya. Masih sekitar angka-angka itu. Mas Ganjar, saya tanyakan ini salah satunya karena diskusi soal betapa mahalnya kalau ingin jadi pejabat. Atau kalau masuk dalam kontestasi politik di negeri ini. Biaya politiknya mahal sekali. Apa rencana Anda untuk bisa membiayai? Ada ilustrasi Mas Ganjar. Untuk TPS saja. TPS kurang lebih itu nanti akan ada 810 ribu. Jadi kalau satu TPS satu saksi, satu saksi dikasih 1 juta begitu ya. Itu sudah 800 miliaran lebih sendiri. Baru soal TPS. Belum yang lain-lain. Mahal sekali. Bagaimana strategi Anda untuk bisa membayar biaya yang besar itu Mas? Ada yang lupa Mbak Nana sampaikan seolah-olah saya sedang berjalan sendiri. Tidak. Ada partai yang mengusung dan besok itu Mbak untuk pertama kalinya pilpres dengan pilihan legislatif bersama. Maka sekarang soal pembiayaan dari partai menyiapkan sehingga nanti saksinya kan tidak sendiri-sendiri. Saksinya bersama. Maka secara sistematis kami melakukan pelatihan saksi. Siapa mereka? Ada partai-partai pengusung, kader-kader partai termasuk para relawan. Sehingga sebenarnya pembiayaan gotong rohnya sudah disiapkan oleh mereka. Saya ternyata tidak diberikan tugas untuk itu. Maka saya berjalan saja sesuai dengan apa yang menjadi pendugasan saya sebagai seorang capres. Itu kalau baru satu unit? Iya. Ada lagi unit-unit yang lain tentunya? Betul. Dan ada sebenarnya ketentuan di dalam undang-undang pilpres ya. Pilihan legislatif itu donasi bisa dilakukan kalau sudah terbuka. Yang penting satu bisa transparan, bisa akuntabel dan kelak kemudian pasti akan dimintai pertanggung jawabannya ketika kemudian mereka harus melakukan selama perjalanan kampanye sampai kemudian di akhir. Itu. Saya kira model pembiayanya sangat beragam. Seorang anak muda Indonesia yang tinggal di Amerika, tiba-tiba telepon saya, saya tidak terlalu kenal. Kemudian dia datang dan dia menyampaikan beberapa pengalamannya, dia mengikuti kontestasi dua pilpres yang ada di sana. Dan ternyata dia menjadi salah satu tim suksesnya di sana. Lalu dia sampaikan kepada saya, mas saya mau bantu, saya gak kenal tapi saya mau bantu mas Ganjar. Apa yang kamu bantu? Saya punya aplikasi. Aplikasi ini bisa kita pakai untuk berkomunikasi dengan publik, menyampaikan gagasan, ide dan sebagainya termasuk bagaimana fundraising dilakukan. Ada dua, donasi yang bisa diberikan oleh mereka dan yang kedua kita bisa menjual merchandise di sana. Saya kira ide-ide kreatif inilah yang kelak kemudian perlu kita akomodasi yang datang dari anak muda itu. Mas Ganjar, soal pendanaan partai politik, Anda pernah mengusulkan agar partai politik mendapat bantuan dana 1 triliun setiap tahun dari APBN. Apakah Anda masih pada gagasan yang sama mas? Ini Anda sampaikan tahun 2021 waktu itu. Masih, gagasannya masih sama? Masih, sebenarnya tidak itu mbak. Lebih jauh lagi ketika saya masih di DPR RI. Menarik sih sebenarnya ada who-nya tadi. Ada teman-teman saya yang menjadi dosen ilmu politik di sini. Daerah no democracy without political party. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada calon presiden yang tidak diusulkan oleh partai politik. Tapi kalau gubernur kepala daerah, bisa. Boleh, perorangan. Apa yang mau saya ceritakan? Pernah saya menjadi tim lobby, pernah saya menjadi ketua pansus, pernah saya menjadi anggota pansus. Ketika menyusun undang-undang parpol dan pemilu, termasuk pilpres. Saya ada di dalamnya. Saat itu berbincanglah semua orang, sampai dalam sumber pembiayaan partai politik adalah badan usaha milik partai. Tapi apa yang dilakukan? Diputuskan. Tidak ada yang setuju mbak. Lalu partai hari ini suaranya hanya digaragai sedikit sekali. Sehingga akumulasinya bergantung dari representasi seluruh jumlah yang ada. Apa yang terjadi mbak? Duitnya sedikit. Kemudian berangkatlah dua tim, satu pergi ke Amerika, satu pergi ke Jerman. Lalu membandingkan dua. Amerika saya kira lebih pada personal yang masuk. Tapi sistem kepartain yang ada di Eropa berbeda. Jerman berbeda. Maka kenapa banyak sekali yayasan atau stiftung yang ada di sana? Konrad, Friedrich Nauman, stiftung. Contoh-contoh itu yang kemudian mendorong, saya tanya sama anggota parlimen sana. Duit Anda gede banget. Iya, kami gede banget. Kami melakukan kaderisasi partai, itu sumber ekonomen kader. Kami menyiapkan pemimpin, kami menyampaikan gagasan dan ideologi ke seluruh dunia, dan kami membiayai dari itu. Mbak, kalau tidak ekstrim multi-partai, tapi simple multi-partai yang kita lakukan, maka apa yang terjadi? Partai tidak terlalu banyak. Kalau partai tidak terlalu banyak, satu triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak. Tapi ada catatannya, Mbak. Karena ini duit negara, maka pengelolaannya harus transparan dan akuntabel, dan BPK turun untuk memeriksa itu. Maka fair menurut saya. Dan di tengah banyaknya program yang Anda usung, Mas. Seberapa ini akan jadi prioritas? Prioritas. Karena misalnya Mas, kalau sekarang kan aturannya itu seribu rupiah per suara sah, teman-teman. Jadi yang paling besar dapat APBN itu sekarang partai Anda, Mas Ganjar. Dapat PDI Perjuangan karena suaranya terbanyak, dapat uang APBN-nya juga terbanyak, 27 miliar. Kecil. Itu kecil ya, Mas? Banget. Dibandingkan dengan? Mbak, Anda mau melakukan kaderisasi seperti apa, Mbak? Maka kalau partai kemudian sebagai sumber itu menkader, dia harus mengedukasi. Ya kadernya, ya publik. Lalu Anda ingin mendapatkan seorang pemimpin yang tumbuh dari sana. Anda berharap 27 miliar? Untuk melakukan itu, Mbak? Tidak bisa. Akhirnya blended. Saya umpama bagaimana cara saya mengembangkan diri saya sendiri. Bagaimana kemudian saya pernah berhubungan dengan banyak sekali lembaga-lembaga donor yang ada di sana dan kami diskusi. Itu yang kemudian kita lakukan. Oke. Dan seberapa itu akan jadi skala prioritas Anda, Mas Ganjar? Atau ini tidak terlalu penting dibandingkan tadi agenda prioritas Anda? Sorry, Mbak. Dua hal berbeda dari pertanyaan ini. Jangan confused dulu, Mbak. Itu anggaran untuk partai, Mbak. Tidak untuk bilpres. Maka kalau kemudian kita akan agendakan itu, tentu itu ranah partai. Ranah saya adalah ngurus negara. Ranah saya adalah dalam kontak bilpres. Maka bukan dengan anggaran itu kita gunakan. Tapi yang saya ceritakan pertama. Lalu kami akan lakukan sudah yang tadi kami sampaikan. Tiga fondasi, enggak banyak, Mbak. Fondasi pertama adalah bagaimana kemudian anggaran itu bisa naik. Tidak bocor. Kemudian kita bisa membiayai sekolah. Yang miskin bisa mendapatkan sekolah terbaik sampai di UGM ini atau di perguruan tinggi yang lain. Dan kemudian guru, dosen bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Risetnya bagus. Persoalan diselesaikan oleh mereka secara kolaboratif. Digitalisasi pemerintahan agar governance lebih baik. Agar kemudian integritas terjaga. Dan sekali lagi, Mbak. Tidak bocor. Karena kalau kita ketemunya masih orang-orang terus menerus, tidak bisa, Mbak. Pasti akan terjadi negosiasi. Dan korupsinya mesti dibasmi. Tiga saja yang menjadi fondasi utama. Baik. Mas Ganjar, saya akan tunjukkan hasil polling apa topik yang ingin dibahas malam ini bersama Anda. Silahkan. Kita lihat ada pilihan enam topik. Oh, yang paling tinggi korupsi dan penegakan hukum, Mas. Pasti. Jadi nyambung ke yang tadi Anda katakan soal itu. Oke, masuk ya. Masuk, Mas. Masuk. Nyambung ternyata. Masuk, Pak Eko. Masuk, Mas Ganjar. Korupsi dan penegakan hukum, Mas. Saya mau tanya soal ini, Mas. Mas, Ketua Umum Anda, Mas. Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati Soekarno Putri sempat mengeluarkan pernyataan, Bu Barin saja KPK tidak efektif. Saya mau tanya, Anda sependapat dengan Ibu Ketua Umum? Dalam konteks penegakan hukum, boleh enggak ada slide yang bisa ditampilkan ya? Dari sisi hukum tadi tadi. Baik dari jumlah penindakan kasus korupsi yang ada di Indonesia 2018-2022. Biar semua publik, audiens tahu sikap saya. Sebagai capres. Agar tidak terjadi konfus siapa berpendapat, siapa yang sedang duduk di sini. Kita sambil tunggu slide-nya disiapkan, Mas. Silahkan. Baik, lalu saya tanya. Tantangannya tadi sudah saya sampaikan pada teman-teman. Yang pertama, kebiasaan kita korup. Kerja nyogok, mau dapat proyek nyogok, dan kemudian ketemu seseorang, ketangkap OTT KPK. Siapa? Aktor. Analis aktor. Atau barangkali kebijakan yang korup. Karena regulasi menguntungkan sebagian, dan kemudian itu dijadikan seolah-olah ini untuk kepentingan bersama. Tapi yang bermain itu beberapa orang saja. Atau sistem aturan yang korup dari si kelembagaannya. Jangan-jangan memang aturannya kurang bagus. Atau terakhir, ya prakteknya yang tiap hari tertoler itu sudah biasa kok, gak apa-apa. Namanya juga orang kuasa, power tends to corrupt. Gak bisa. Ini tantangannya. Maka saya tuliskan, mbak, di dalam solusi ini. Penguatan kejaksaan KPK dan kepolisian yang sebut sebagai APH. Clear? Jadi tidak sependapat bahwa KPK harus dibubarkan, malah justru harus dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Artinya mas, saya mau follow up dengan pertanyaan yang lebih konkret. Artinya apakah ketika nanti Anda menjabat presiden, KPK akan diperkembalikan lagi independensinya? Tidak seperti sekarang? Dikuatkan. Revisi mas, revisi apakah kemudian akan dikembalikan? Karena revisi undang-undang KPK dinilai banyak pihak, itulah problem utama kenapa KPK kita sekarang melempem. Harus saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan, dua revisi regulasi. Revisi regulasi mbak, itu membutuhkan satu treatment sendiri. Political interplay. Mbak, kenapa kemudian dalam konteks politik ketika seseorang berkuasa, disana ada yang mengontrol, namanya parlemen. Orang boleh sinis soal parlemen. Tapi ilmu paling dasar, check and balance system dalam trias politika itu ada. Bukan tidak. Para ilmuwan, pendahulu, filosof sudah melakukan itu. Maka yudikatifnya yang akan melakukan, tapi yang memproduksi regulasi adalah parlemen. Maka, kenapa dalam sebuah kekuasaan yang kemudian sedang berjalan, kepemimpinan yang sedang berjalan, seringkali terjadi lobby. Seringkali terjadi, seperti praktek Pak Jokowi, yang kalah pun diajak, partai yang lain pun diajak. Kenapa? Agar terjadi penguatan sistem. Meskipun kuatnya itu bisa tertuduh nanti, itu oligarki. Tapi itulah effort yang bisa dilakukan. Kalau kemudian semua dalam satu barisan sepakat, maka apa yang akan dilakukan itu bukan hal yang sulit. Penguatan lembaga, KPK, Anda sudah memberikan komitmen akan memperkuat KPK. Bagaimana dengan polisi, Mas Ganjar? Sama, Mbak. Polisi saya kira... Polisi kurang kuat, Mas, sekarang. Sangat. Sekarang orang... Terlalu kuat? Bukan. Hari ini orang membicarakan polisi secara terbuka kok, Mbak. Betul. Secara terbuka. Saya kira sudah ada tim reformasi kepolisian yang dilakukan. Orangnya juga banyak yang representatif dari banyak kelompok masyarakat. Dan salah satu nama yang saya ingat adalah Natsua Sihab. Anda tim reformasi percepatan... Tim percepatan reformasi hukum. Ya, saya termasuk salah satu di dalamnya. Dan rekomendasi kami memang seperti itu, Mas. Salah satunya itu. Dan menurut saya, rekomendasi dari kelompok independen yang dibentuk oleh negara. Maka negara kan, Mbak ya? Mestinya dipakai dong. Suka atau tidak suka, tinggal kita berbicara. Ketika itu iya, maka bagaimana caranya? Cara kemudian diberikan kepada publik sebagai bentuk partisipasi dan accountability. Maka kemudian semuanya akan didorong bagaimana itu bisa lahir. Maka pada saat saya sekolah, diajarkan oleh profesor saya. Apa itu political enterprise dan apa yang dimaksud sebagai political preacher? Agar kemudian itu bisa berjalan. Sesuai kehendak rakyat. Kehendak rakyat, Mbak. Tinggal itu saja. Adakah satu ide konkret, Mas? Soal reformasi kepolisian, hal yang akan Anda lakukan spesifik. Apakah dalam penguatan kelembagaan? Atau dalam hal seleksi masuk menjadi polisi? Atau dalam hal peningkatan kualitas profesionalisme mereka? Dari sekian banyak reformasi yang diperlukan di tubuh kepolisian ini, mana menurut Anda yang jadi urgent sekali? Dua. Satu sistem, dua aktor. Tidak ada yang tidak pernah mendengar pendekar keadilan yang luar biasa di kejaksaan. Baharudin Lopah. Itu yang teriak mahasiswa hukum. Mahasiswa hukum dan orang Makassar seperti saya. Iya. Idola. Almarhum Pak Lopah. Beliau dari selama si Barat ya, betul. Saya mengidolakan beliau. Apa yang terjadi? Ketika sistemnya baik, aktornya enggak baik, ternyata enggak jadi Pak. Ketika sistemnya kurang baik, aktornya lebih dominan, itu bisa lebih mendrive. Maka ada dua. Maka yang mesti dilakukan adalah sistem yang kemudian diperbaiki dan memilih aktor. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah seperti ketika saya mengucapkan hari ini. Tapi harus saya sampaikan karena Anda bertanya. Mas Ganjar kita akan lihat lagi, boleh tadi nomor duanya apa ya? Nomor satu kalau tidak, tadi kan sudah. Nomor duanya soal lapangan kerja Mas Ganjar. Silahkan. Lapangan kerja. Mas Anda menyebut divisi Anda salah satunya. 100% lulusan terserap dunia kerja atau berusaha. Iya. Konkretnya apa Mas Ganjar? Apa strateginya ketika Anda menyebut 100% lulusan terserap dunia kerja? Siapa sih mbak yang bisa menentukan bahwa calon tenaga kerja ini kualifikasinya seperti ini? Industri dong? Perusahaan dong? Pertanyaan berikutnya. Tiuri lama mengatakan adakah link and match dengan dunia pendidikan? Tiuri lama mbak. Diomongkan terus sih tapi. Maka konkretnya adalah bagaimana link and match betul-betul bisa dilakukan. Berapa kebutuhan tenaga kerja, spesifikasinya apa, kapan dibutuhkan. Maka seperti cerita manpower planning, itu bisa dilakukan dari awal kok. Buat saya, kasih aja penugasan di kampus. Kasih penugasan di sekolah vokasi. Saya punya cerita kecil. Saya tidak tahu apakah cukup bisa mewakili ya mbak ya. Saya berasal dari orang keluarga tidak mampu dan kami bersusah payah untuk bisa kuliah dan lulus dari sini. Dan itu merupakan nasib keluarga kami. Dendam, jelek ya mbak dendam. Tapi harus saya ungkapkan jujur, saya dendam pada kemiskinan. Maka pada saat saya menjadi gubernur saya buat SMK Jateng. Tiga mbak sebagai uji coba. Hanya menerima dari kelompok miskin. Ketat, kami bayar penuh, boarding school. Mbak sampai hari ini 100% lulusannya terserap. Dan pada saat itu, di tengahnya kita bekerja sama dengan industri. Industrinya saya izinkan mbak. Sebagai teaching industry dan mereka boleh merubah kurikulum. Pertanyaan saya, apakah kita di dunia pendidikan mau? Dan mampu untuk melakukan fitting, adjust, adaptasi, adaptasi dengan kondisi itu. Mbak kalau itu terpenuhi, maka ya kita siapkan. Saya ingat teman saya yang sekolah di Australia. Mungkin temannya mbak Nana juga ya. Mas Ganjar di Australia itu, tren kebutuhan tenaga kerja itu disesuaikan selalu dengan dunia pendidikan. Kalau trennya hari ini mining, maka banyak sekali perguruan tinggi menambah kerja fakulte of mining. Tapi sekarang sudah dengan IT, banyak sekali yang kemudian miningnya dikurangi, sosial politiknya dikurangi. Dia kembangkan itu. Maka itu menjadi sesuatu yang dinamis. Inilah yang kemudian mesti kita siapkan menuju ke sana. Oke. Mas Ganjar, karena kan kalau ngeliat datanya, faktanya tingkat pengangguran saat ini justru di jenjang yang lebih tinggi. SMK, SMA, apalagi universitas lebih banyak yang nganggur daripada lulusan SD. Masuk kampus cuma menunda pengangguran 4 tahun adek. Jadi sarjana tidak membuat kemungkinan kalian diterima kerja lebih tinggi. Itu faktanya, itu datanya. Itu problem yang tadi Anda sebutkan. Dan bagaimana kemudian, Mas Ganjar, ini bisa dibalik. Bagaimana kemudian lewat agenda prioritas yang Anda lakukan, ini bisa berbalik, Mas Ganjar. Satu investasi. Tidak bisa dipungkiri. Investasi akan membuka lebih banyak lapangan kerja. Tapi jangan salah, Mbak. Anak-anak sekarang, apalagi mereka yang mau untuk tidak terikat, dan dia masuk dalam gig ekonomi. Saya tidak mau, Pak Mas, diikat, Mas. Dan saya kira sebagian ada di sini. Siapa ingin jadi PNS, angkat tangan, teman-teman? Hanya sedikit, Mbak. Siapa yang ingin bekerja sebagai buruh di perusahaan? Tidak ada yang mengaku. Siapa mau jadi pengusaha? Mbak, Anda lihat ini. Entrepreneurship yang mesti dibangun hari ini. Ruang itu yang hari ini mesti dibuka. Fasilitasi negara yang mesti diberikan. Creative hub mesti dimasukkan. Kenapa infrastruktur digital dan digitalisasi proses yang ada itu mesti disiapkan? Karena saya tahu persis, generasi muda hari ini sangat lekat dengan peralatan ini. Dia punya talent yang dia miliki. Dan kemudian dia bisa melakukan matching proses. Dan kemudian pada saat itu dia putuskan. Dan saya tiba-tiba kaget. Ada games developer, tiba-tiba menjadi desainer. Atau tiba-tiba pasar tanah abang itu tidak laku. Pedagangnya marah-marah karena semuanya jualan di TikTok. Mbak, ini dilakukan mereka dan mereka sebagian angkat tangan. Tapi kami negara, pemerintah, mestinya mesti bersikap. Mari kita buka investasi, tapi mari kita berikan ruang untuk membangun entrepreneur kepada mereka. Mas Gancer, saya ingin klarifikasi satu hal. Dari statement yang sempat Anda katakan kemarin. Dan itu bikin rame, Mas. Ketika Anda bicara soal tenaga kerja Cina. Anda bilang, ya sudah kita usir besok pagi. Tapi kamu bisa gantikan, enggak. Ini kemudian banyak orang rame mungkin juga tidak paham konteksnya. Karena saya ingin kasih kesempatan Anda untuk menjelaskan. Ketika Anda bilang, memang bisa menggantikan TKA Cina. Itu Anda meragukan kualitas SDM? Atau apa maksud Anda, Mas Ganjar? Ini pertanyaan yang bagus. Yang irah-irahnya, irah-irah tahu pasti mbak ya. Kalau sekolah hukum biasanya tahu irah-irah. Yang pendahulunya sudah mbak katakan tadi. Berapa sarjana yang bekerja pada bidangnya. Berapa yang pengangguran. Dan mbak Nana sampai kepada mereka kok tadi. Anda yang sudah belajar ini belum tentu dapat pekerjaan. Statmennya tadi. Suatu ketika saya didemo gede-gedean. Karena ada investasi di banyak negara. Tidak hanya Tiongkok. Ada dari Amerika, ada dari Korea Selatan, ada dari Jepang, ada dari Eropa, ada dari Tiongkok. Ramelah demo itu di depan. Saya lihat dari atas ada kawan-kawan buruh, ada aktivis macam-macam. Teriakannya itu. Usir itu, usir itu. Ada gak beritanya itu? Ada. Lalu suatu ketika saya undang saja dialog. Bro apa? Kami pak yang harus bekerja. Good. Anda yang harus bekerja. Masuk. Anda siap di test. Gak lolos mbak. Apakah anda meragukan hari ini dengan prosentase yang tidak terserap? Ya saya ragukan dong mbak. Saya ragukan dong. Terbukti kok angka penganggurannya seperti itu. Masa kita masih percaya? Gak ragu. Kita harus ragu dong. Kalau kita gak ragu melihat itu tidak terserap tenaga kerja. Eh pemerintah kamu ngapain? Kamu tidur. Apa artinya mbak? Kenapa terjadi skilling, upskilling. Vokasi mesti masuk. Bagaimana agar bisa cepat? Agar kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Agar kita bisa bekerja sendiri. Agar kita tidak hanya menyalahkan orang lain. Dan kemudian seolah-olah kita anti-investasi. Dan kita bicara. Usir mereka, usir kelompok itu. Masuk pada isu sara, isu etnis. Dan dikembangkan semuanya. Gak mau mbak. Investasi masuk ke Indonesia harus ada jaminan. Maka saya sampaikan. Loh, jangankan yang itu. Kalau mereka sudah tidak anda kendaki. Kita usir besok pagi. Tapi kita bisa apa enggak? Jangankan membuat. Anda nginstal alat itu bisa apa enggak? Mbak, ini sebuah dialog proses panjang. Yang seringkali muncul. Dan tidak ada orang yang berani menjelaskan dengan tegas. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka kenapa kemudian saya bicara? Vokasi mesti disiapkan. Infrastruktur pendidikan disiapkan. Anggaran ditambah. Guru pengajar diberikan penghasilan yang baik. Mbak, ya 10 terbesar lurusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Iya dong. Masa jadi MC. Siapa mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya. Jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh mas. Oh iya. Maksud saya kalau mbak lulusan 10 terbaik. Kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan. Bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya. Itu aja sebenarnya. Mas Ganjar kita akan lihat pertanyaan berikutnya yang diminta oleh teman-teman untuk disampaikan. Silahkan. Ini kebebasan berpendapat mas Ganjar. Silahkan. Jadi tadi pertanyaan ini juga saya tanyakan ke mas Anies mas. Iya. Saya waktu itu, kok kemarin baru tadi mas. Dua jam yang lalu bertanyanya dengan meminta bakal calon presiden yang lain untuk memberikan skala penilaian. Oke. Bagaimana menilai atmosfer kebebasan berpendapat di negeri ini. Iya. Mas Anies kasih nilainya tadi 5 atau 6. Dan memberikan contoh, kalau kita masih menyebut Wakanda dan Kohona sebagai pengganti Indonesia dalam berpendapat. Maka masih ada problem. Itu tadi kata mas Anies. Iya. Saya ingin tanya pendapat anda. Berapa nilainya mas kalau anda kasih? Kita bicara kebebasan berpendapat. 7,5. Lebih baik 7,5. Mbak, saya tiap hari dibully kok mbak. Saya menuntut mereka tidak. Karena paradigma berpikir saya, mereka yang meneriai saya, mereka membuli saya, saya waktu itu sebagai gubernur, mereka sedang memberikan koreksi dan energi buat saya. Tidak saya penjarakan kok. Mereka yang menyebut dan takut itu karena pasti memang ada tekanan. Dan itu 2,5%. Mari kita lihat. Yang keras kayak apapun, yang ngomongnya sekasar apapun sampai hari ini, di penjara mbak. Tidak. Diterima, diterima. Kalau kita melihat seperti itu, oh mbak. Hari ini yang namanya medsos. Aku keluarin dulu dong. Ini ngomong sebebas-bebasnya. Setelah saya acara ini, hakul yakin nanti, satu jam setelah ini, banyak omongan-omongan yang dipotong dan kemudian dikomentari. Apakah saya akan menuntut? No. Tidak. Karena kemarin terjadi setelah saya bicara di UI. Pada saat saya bicara di UI, dosen pembimbing saya semuanya. Mas Ganjar, terima kasih. Anda menjelaskan dengan jelas. Ada yang kami setuju. Sebagian kami tidak setuju. Oke, saya hormat. Saya terima kasih. Inilah kampus. Inilah mimbar. Inilah kebebasan. Ada catatan ini, catatan ini. Mas Ganjar, masa digituin? Anda jelaskan dong. Saya tidak perlu. Karena dia anonim. Dia pengejut. Bukan seorang pemberani. Oke. Mas Ganjar, itu kalau bicara Mas Ganjar sebagai pribadi dan pejabat publik menanggapi itu. Tapi kalau bicara data, lain lagi datanya Mas Ganjar. Silahkan. Kontras misalnya bicara data dalam kurun waktu Juni 2022. Sampai Juli 2023. Setidaknya ada 183 peristiwa pelanggaran hak terhadap kebebasan berekspresi. Mulai dari serangan fisik, digital, penggunaan perangkat hukum, hingga intimidasi. Oke. Jadi, masih problem kalau kita bicara data. Bukan hanya sekedar persepsi Mas Ganjar. Saya kasih komen. Silahkan Mas. Perbandingannya berapa? Saya tidak ada perbandingan. Umpama, sekian orang berbicara. Kontras atau siapapun lembaganya melakukan riset. Inilah ujaran-ujaran umpama. Hate speech. Inilah hoax. Inilah bully. Terus kemudian dari sekian yang ada, sekian ditangkap. Kalau itu bisa dihadirkan di forum ini, maka kita boleh. Kalau persentasenya itu terlalu tinggi, sayang salah. Mas, bukankah satu saja sudah terlalu banyak kalau orang harus diintimidasi karena pendapat pandangannya? Oke. Kalau kemudian apa yang itu yang Anda, satu orang saja tidak. Ketika kemudian yang lain tersinggung, apakah kita akan membiarkan seperti saya membiarkan mereka? Maksudnya Mas? Mbak, saya tidak pernah menuntut. Tapi ketika kemudian aparat penegak hukum katakan ya melihat. Ah Mbak Nana kemarin nyerang Ganjar dan Anda melanggar ABCD. Anda dihukum enggak? Satu saja. Ini hukum atau bukan? Kalau iya, maka hukum dengan sistemnya akan punya tempat untuk mereka melakukan appeal. Dia mau banding, dia mau kasasi. Tapi kalau satu kemudian dicatat dan ya Mas, satu saja tidak. Yaudah kalau gitu bebas saja. Saya mau maki kalian di depan dengan kalimat yang kasar, dengan kebun binatang. Apakah itu Mbak Indonesia? Apakah itu yang dimaksud Budi Bekerti? Apakah itu guru-guru kami mengajarkan kepada kami? Sehingga kami saling tidak hormat antar sesama. Yang mana Mbak? Kalau Anda mau ekstrim pada tingkat itu. Oke. Mas satu-satu orang saja ini. Mbak, enggak ada yang sempurna Mbak? Enggak bisa kita menjadi orang pemimpi pada soal itu. Kita mesti down to earth dan kita katakan. Bro, kamu salah. Kamu minta maaf kamu atau dihukum. Persepsi atas orang takut berekspresi, Mas. Itu juga misalnya ditunjukkan lewat hasil survei. Oke. Indikator politik Indonesia tahun 2002 misalnya menemukan 62 persen masyarakat semakin takut mengeluarkan pendapat. Oke. Dan itu dikatakan mereka yang usianya di bawah 40 tahun. Jadi generasi yang besar di era demokrasi. Sekali lagi, ini persepsi, tapi ini persepsi yang terangkap oleh metodologi ilmiah atau survei. Oke. Saya cuma hanya ingin apakah setelah melihat ini, mendengar data, nilainya tetap 7,5 atau Anda ingin mengubah nilainya? Saya orang konsisten, Mbak. Hitam atau putih, bukan abu-abu. Tetap 7,5 walaupun data dan menunjukkan itu? Silahkan. Karena Anda mendampilkan data ini dan Anda menampilkan data sebelumnya dan saya challenge itu. Terima kasih, Mas Ganjar. Sama-sama, Mbak. Saya akan kasih kesempatan, kenapa saya bilang terima kasih dengan sangat imut? Karena itu penanda, bagian saya sudah selesai, Mas. Sekarang saya mau lempar ke teman-teman yang ada di audiens, teman-teman Sivitas Akademika. Sebelum saya lempar random, saya akan mempersilahkan para dosen ya, Mas. Yang sudah, kemudian juga saya dapat namanya dari teman-teman UGM. Ada Dr. Ari Sujito. Dosen Departemen Sosiologi Visipol UGM. Dr. Ari ada di mana? Hai, Mas. Silahkan, silahkan. Terima kasih, Mbak Nana. Selamat malam, Mas Ganjar. Selamat malam, Mas. Mas, dari 3 dari 6 pilar yang tadi Mas Ganjar sebut soal pangan, soal energi, soal pendidikan dan kesehatan. Saya ingin juga ajak Mas Ganjar, kira-kira 10 tahun lalu Anda kan sebagai komisi 2 di DPR. Mas Ganjar juga kemudian jadi gubernur. Saya ingin Mas Ganjar bicara soal masa depan desa. Problem, kemiskinan, ketimbangan dan sebagainya itu alamannya rata-rata di desa. Iya. 75.400 sekian desa, sejak Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, ada kemajuan yang cukup serius. Tetapi problem hari ini yang mungkin menjadi PR untuk dipecahkan buat Mas Ganjar adalah, dan ini menjadi problem kita masyarakat Indonesia adalah, desa itu mengalami birokratisasi baru, sampah teknokrasi yang berlebihan, akibatnya ruang mereka untuk membuat inovasi-inovasi itu mengalami keterbatasan. Sehingga kalau soal pangan, soal energi, mereka tidak dibenahi, mereka tidak diberdayakan, saya agak ragu itu. Di antaranya saya ingin catat, sekarang terjadi fragmentasi kelembagaan. Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Betul. Saya mau challenge Mas Ganjar. Iya. Anda mau melakukan apa itu? Perubah. Dengan cara apa? Gini Mas. Nanti dulu, Mas Gita sudah selesai belum? Sebentar, entar. Silahkan dilanjut dulu. Mas Ganjar. Ini demonstran dulu ini Mbak. Sama, kita sering demo di bunderan. Kekongkongannya kelihatan Mas. Sudah, makanya kita challenge sama-sama demonstran. Mas Ganjar. Apa? Saya kira, soal dana desa yang besar. Jokowi pernah bilang nih, sebenarnya perputaran dana yang mestinya kita manfaatkan itu cukup. Sekali lagi, kalau misalnya Anda Presiden. Ini kan capers ya. Tantangan terbesar untuk menghubungkan tiga kelembagaan, tiga kementerian. Itu bukan pekerjaan muda. Tapi saya tantang, apa yang Anda lakukan untuk mengkonsolidasi agar desa ini tidak terjebak pada birokratisasi berlebihan. Sehingga otaknya desa itu, elit-elit desa ini tidak sekedar soal jabatan terus. Tapi bicara soal terobosan-terobosan yang dibuat berdasarkan undang-undang desa itu. Satu, kalau boleh teruskan satu lagi. Mas Ganjar. Apa? Ini saya serius berganjar ya. Loh saya itu dua rius mas, aku gak berdiri kalau gitu. Boleh berdiri gak pak? Silahkan, silahkan mas. Silahkan, panggung untuk Anda. Kita hadapi sesama laki-laki. Panggung untuk Ganjar peranau, silahkan. Gimana mas Jital? Mas Ganjar, orang menilai mas Ganjar ini adalah juga sebagian mau melanjutkan gagasan Jokowi soal desa. Apa yang akan dilanjutkan dari mas Ganjar dari Jokowi, catatan tentang desa. Dan apa yang perlu dikoreksi soal desa. Itu aja. Terima kasih. Oh, kirain gini-gini tadi masih terus. Kita kan ya, Pak Warek kayak takut saya. Mbak, jawabannya boleh berdiri gak pak? Boleh, boleh mas. Soalnya tadi gini-gini. Boleh mas, silahkan. Mas Hari. Mas Hari ini sebenarnya bertanya yang dia sudah tahu waktu membahas undang-undang desa saya diskusi sama dia. Ada, kita bocorin aja. Lo gak enak, masa sesama plan kita mau bicara? Tapi pertanyaan substantif. Mas Hari, ketika membahas undang-undang desa, yang ada adalah... Enggak mas, maaf-maaf, bukan. Salahan teknis mas. Iya, iya, enggak. Kadang-kadang... Sampai mana aku tadi ya? Pada saat membahas undang-undang itu semua berbicara keaslian, asal-usul. Dan saya tidak pernah lupa pada soal itu. Mas Ganjar asal-usul desa. Kalaulah kemudian kesempatan itu nanti muncul. Mas, mari kita revisi undang-undangnya. Kita sudah belajar betul. Maaf sekali lagi pada kawan-kawan desa. Maaf. Kalau soal masa jabatan, mari kita bicara. Tapi soal subtansi, mari kita diskusi. Yang perlu diberikan oleh negara ini kepada desa adalah trust. Kasih itu pada kades. Trust. Ketika trust, maka pemerintah jangan terlalu ngatur banyak-banyak. Apalagi kalau itu soal anggaran dana desa. Habis. Saya pembina kades sampai hari ini. Mas Hari. Kalau kita trust, asal-usul desa yang asli itu kita berikan kepada mereka cukup dengan rambu-rambu. Kami tidak merendahkan. Maaf. Kami komunikasi dengan mereka dan diskusi terus-menerus. Saya sampaikan Mas Hari wadah mereka. Kalau kita trust. Dana desanya kita kasih rambu-rambu. Agar mereka punya bandwidth yang cukup untuk menyusun program. Mereka punya pendamping desa. Punya mereka. Maka diskusilah karena itu ruang yang paling demokratis. Bahasa saya, jangan ikut kakaknya. Siapa kakaknya desa? Desa adalah kabupaten. Adalah kabupaten. Adalah provinsi. Maka birokratisasi desa hari ini merontokkan asal-usul dan kehasilan desa itu. Rontok. Akhirnya berpikir semua birokratis. Tapi, kalau inovasi desa itu tumpul, salah besar. Tata kelola dana desa yang hari ini muncul dari inovasi yang ada, sudah masuk dalam sebuah buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Sayang, kenapa tidak Menteri Desa? Sayang. Saya mencatat juga. Sebagai orang yang memang secara moral saya ikut menyusun Undang-Undang Desa dan waktu itu saya jadi gubernur. Kemudian kita treat mereka agar mereka punya pemikiran-pemikiran untuk dia berinovasi. Desa anti korupsi terbentuk. Desa inklusi terbentuk bahkan dengan kagama. Kita dorong mereka. Saya terima kasih Bu Rektor. Kawan-kawan mahasiswa kemudian KKN secara tematik dan menyelesaikan program itu. Mas, pada saat Undang-Undang Desa itu akhirnya berjalan dan praktek itu berjalan yang saya sampaikan. Desa, Kemendes, dengan Kemdagri, hari ini saya bayangkan gini. Soal pemerintahan dalam negerinya itu hanya sampai di kaki bagian bawah tapi tidak sampai di telapak. Karena telapaknya terputus. Telapaknya siapa? Telapaknya ada di Kemendes. Maka inisiasi Kemendes sudah saatnya diarahkan bukan soal membagi dan mengkapling anggaran dana desamu buat apa. Tapi memberikan fasilitasi agar potensi desanya bisa berkembang sesuai dengan yang ada di masing-masing. Baik, terima kasih Mas Ganjar. Kita akan kasih kesempatan yang berikutnya ya Mas. Ke Dr. RR Siti Murti Ningsih, dosen fakultas filsafat UGM. Aku udah deg-degan loh Mbak. Saya pikir Siti Atikoh. Enggak, kalau itu ngobrolnya di rumah aja Mas. Silahkan Siti. Selamat malam Mbak Nana. Selamat malam ya Mbak. Selamat malam Mas Ganjar. Selamat malam Mas Siti. Saya selalu mengingat Mas Ganjar itu sejak tahun 80-90-an sampai sekarang itu masih tetap sama. Kesimpulan saya salah satu. Mas Ganjar selalu muda dan bahagia. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Mas ingat di depan ada Mbak Atikoh ya. Baju saya sesak. Saya sangat salut terhadap kesetiaan Mas Ganjar untuk berpihak, keperpihakannya kepada kelompok kelas bawah. Itu bisa disaksikan betapa Mas Ganjar sering saya ikutin gagasan-gagasannya untuk kelompok-kelompok rentan ini. Dengan cara berusukan ke desa-desa kemudian menyapa kepada kelompok-kelompok rentan ini. Tetapi Mas Ganjar, sayangnya kalau kita bicara tentang narasi inklusifitas itu biasanya seringkali itu kita hanya didasarkan pada problem keragaman identitas. Entah itu identitas keagamaan, entah itu gender atau suku. Tetapi dalam kebijakan publik, basis inklusifitas itu seharusnya bukan hanya identitas tetapi juga kelas saya kira. Nah karena miniminya isu kelas dalam narasi inklusifitas banyak sekali kemudian kebijakan negara yang sangat merugikan kelas sosial tertentu. Sehingga konflik vertikal antara warga dan aparat negara itu tidak terhindarkan. Nah yang terbaru adalah kita bisa lihat konflik dirempang dan kita juga masih ingat betul konflik yang dikendeng yang terjadi justru saat Mas Ganjar ketika itu menjadi gubernur. Pertanyaan saya, saya ingin tahu sebenarnya sejauh mana komitmen Mas Ganjar ini terhadap inklusifitas kelas dalam kebijakan publik. Jika ada konflik vertikal antara warga dan negara misalnya, apa yang kemudian Mas Ganjar akan lakukan? Nah itu satu, karena tadi Mas BR juga dua, saya tambah satu lagi. Boleh Ibu dijawab dulu ya Bu, mohon maaf supaya kalau ada waktu nanti saya akan kasih kesempatan untuk dilempar lagi. Boleh dijawab dulu? Terima kasih. Apa yang akan Mas Ganjar lakukan ketika itu terjadi pemimpin tertinggi harus turun tangan? Rempang sekarang menjadi diskusi Bu Siti. Mas Ganjar masih ingat gendeng, saya selesaikan gendeng Bu. Pada saat saya masuk, saya tidak akan menyalahkan, saya penanggung jawabnya. Ganjar. Ganjar Pranowo penanggung jawabnya. Ketika Ganjar terpilih 2013, proyek itu sudah ada. Cuma tradisi kita tidak terlalu banyak orang mau saya yang salah dan bertanggung jawab. Maka ketika kemudian tidak selesai dan menjadi isu nasional, yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, kamu sendiri yang harus turun tangan menyelesaikan. Bukan orang lain. Dan akhirnya yang dikatakan oleh Mas Ari tadi adalah bagaimana kita mendorong kekuatan yang ada di sekitarnya dan itu dalam konteks pemerintahan adalah desa, maka dialah yang kita ajak. Itulah inklusifitas dalam pembangunan versinya Ganjar Pranowo dalam praktek. Bu, saya belajar dari banyak orang. Di kampus ini saya diajarkan kerakyatan. Di kampus ini. Di kampus ini saya diajari melawan, Bu. Bunderan itu kalau bisa bercerita, dia akan bercerita apa yang dilakukan oleh anak-anak UGM pada saat itu, bagaimana dia berpihak, bagaimana dia melawan. Dan itu pendidikan yang tidak pernah saya dapatkan di kelas saya. Tapi di kampus ini saya dapatkan. Dua. Bagaimana kemudian kita melakukan? Karena kita seringkali pemerintah ini sombong, mengatakan dirinya adalah superman atau superwoman, seolah-olah keputusan yang top down itu adalah yang sudah benar. Bu, itu salah. Pelajaran yang saya dapatkan oleh seorang Dr. Ari Sujito, waktu saya jadi gubernur pertama adalah, bagaimana partisipasi diberikan ruang kepada mereka dari kelompok-kelompok marginal itu. Bu, pelajaran yang saya dapatkan dari Mas Ari CS, apa pada saat itu. Tahun berikutnya saya menyusun APBD pertama saya, saya izin menceritakan evidence base ya, biar saya tidak ngomong di langit. Karena ini pernah saya lakukan. Alhamdulillah kemudian kurang lebih sembilan tahun, Bu. Bu, setiap kalimu serembang, kami bukan mengundang orang datang ke kantor provinsi, tapi gubernur mendatangi ke enam ekskarisi denan, mengundang mereka untuk hadir. Metode, cara. Kalau Mas Ari, bagaimana caranya? Begini, Bu Ari. Cara kita menyelesaikan. Lalu siapa representasi yang masuk? Camat? Enggak, Bu. Bupati Kepala Dinas nanti gililamu terakhir. Siapa tiga yang pertama, Bu? Kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok anak-anak. Tiga, Bu. Suatu ketika saya harus menyelesaikan beberapa persoalan. Ada energi. Ada pabrik semen. Ada bendungan. Ada jalan tol. Ibu korek saya. Satu-satu. Dan saya kalau berkenan, kalau boleh Mbak Nana diperpanjang dua jam lagi, saya jelaskan satu-satu. Serius? Serius. Kenapa saya sampaikan, Mbak? Pada saat saya datang, Bu, persoalannya kadang-kadang tidak terlalu rumit. Saya harus menghormati satu rumah ketika Brexit terjadi. Berbes exit. Macet lebaran. Kamu udah lahir belum? Udah, Alhamdulillah. Tahu cerita Brexit? Tahu ya? Enggak, ya. Pasti masih kecil. Apa yang terjadi? Satu rumah tidak mau minggir, Bu. Pak Ganjar ini gimana? Sudah, biarkan saja. Disewa dulu, sampai kemudian lebarannya selesai. Jadi arus lintasnya begini, Bu. Di tengahnya ada rumah satu, kemudian orang melingkar. Setelah selesai, kita lobby, kita datangi, kita sampaikan penjelasan berkali-kali. Dan saya bukan orang yang mampu sendirian, Bu. Saya undang tokoh masyarakat, Bu. Saya undang tokoh agama untuk membantu menyelesaikan. Bukan untuk mengajak dalam politik identitas. Tapi menyelesaikan persoalan itu. Menyelesaikan persoalan itu. Apa yang terjadi, Bu? Alhamdulillah. Beres. Tapi, Bu, masih menyisakan satu lagi. Setelah selesai, ternyata tanah yang dipakai itu dibelah jalan. Karena tanahnya agak luas, yang dibeli yang kena jalan, sisanya enggak dibeli, Bu. Pak Ganjar, tolong. Sampaikan pada pemerintah, ini tinggal sepedil. Tinggal cuciwil. Tolongin dibeli sekalian. Dan saya lakukan itu satu per satu. Mungkin ini tidak memuaskan. Tapi ketika persoalan itu tidak selesai dan membuat persoalan besar. Pemerintah tertinggi harus turun tangan. Minimal di wilayah itu. Jangan pernah cuci tangan. Harus turun tangan untuk mempereskan. Tapi, enggak ada sepeda lu ini. Tapi, ketika kemudian seperti rempang dan sebagainya, yang hari ini sudah terjadi, maka dalam konteks ini harus segera ada yang turun tangan. Cuma ke depan bagaimana? Libatkanlah mereka. Karena eksistensi mereka dalam kelompok kelas Bu Siti sampaikan tadi, faktanya ada. Sehingga dalam perdebatan itu, kemarin Mbak Nana yang nanya kepada saya, Mas Ganjar, kalau seperti ini gimana? Enggak apa-apa, itu di-enclav saja. Masyarakatnya biar di situ di-enclav. Atau kemudian kita ajak, oke, ini mau dibangun, kamu terlibat. Kamu bagian dari pemilik. Kamu harus mendapatkan prioritas pertama di tempat itu. Kalau kamu unskilled, mohon maaf, kamu harus diwajibkan, atau perusahaannya diwajibkan, untuk membereskan dia, agar kemudian pekerjaan yang ada di situ, membikin orang yang ada, itu naik kelas. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Ganjar. Saya akan langsung kasih kesempatan ke perwakilan Majelis Wali Amanat yang dari mahasiswa. Ada Lintang Laksitoki Nanti. Ada di mana? Ya, ini perwakilan mahasiswa yang juga sekarang menjadi perwakilan di Majelis Wali Amanat. Silahkan Lintang. Ya, selamat malam Pak Ganjar. Malam Lintang, ya. Pernah kan saya Lintang dari Fakultas Felisafat. Ya. Kamu muridnya Bu Siti bukan? Oh iya, benar. Bu Siti termasuk dosen yang baik, atau yang killer? Loh kok malah saya yang ditanya Pak Ganjar? Loh kan saya pengen tahu, biar kamu berani menilai. Oh jelas, Bu Siti itu sangat baik sekali Pak Ganjar. Alhamdulillah. Ah iya Bu. Ya, mungkin saya izin bertanya. Karena kapabilitas saya sebagai mahasiswa, tentu saya juga pengen isu yang di sekitar saya saja. Oke. Sejauh pembacaan saya, saya kurang menemukan Bapak berbicara mengenai isu pendidikan. Terutama pendidikan tinggi. Jadi ini saya berbicara pada, tidak hanya pada bakal baca pres, eh sorry, baca pres, tetapi seorang ayah yang menyekolahkan, yang mengkuliahkan anaknya di universitas. Nah, berbicara tentang pendidikan tinggi, PTN-BH jadi salah satu persoalan yang dituntut untuk hidup mandiri dan bertambah. Tetapi anggaran pendidikan tinggi itu hanya 0,6% dari APBN atau 8,2 triliun rupiah dan belum dibagi ke PTN dan PTS lainnya. Anggaran APBN itu 3.000 triliun, dari angka itu bayangkan bahwa hanya 8,2 triliun untuk pendidikan tinggi. Ini sebenarnya kalau ada Bu Rektor saya juga pengen nanya, bukankah begitu Bu Rektor? Tapi mohon naaf, ada wakilnya Pak Ari. Ada wakilnya. Jadi di mana akan rentan justru memberatkan rakyat untuk memperoleh pendidikan tinggi. Seperti biaya kuliah yang tinggi, UKT, uang pangkal, atau komersialisasi pendidikan lainnya. Apakah BAP akan melanjutkan kebijakan pendidikan yang sudah ada atau merubah regulasi yang lebih berkeadilan? Karena jika kita lihat, makin ke sini orientasi pendidikan itu malah mendorong pendidikan untuk komersil. Nah, sebenarnya ini saya juga ingin mengutip salah satu panutan saya, saya kira Pak Ganjar juga mengenal. Pak Kusnadi Harjo Sumantri pernah berkata, mari bebaskan bangsa kita dengan pendidikan karena hakikat pendidikan adalah pembebasan manusia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Lintang. Silahkan Mas Ganjar. Lintang pernah baca bukunya Ivan Ilih gak? Iya, iya. Kedangkan pembebasan kalau gak salah ya? Wah, mohon naaf belum. Ini kalau buka saya rendah. Waktu itu, enggak kamu bagus banget tadi filsafat. Saya waktu demo itu dikasih buku, saya bisa lupa judulnya, kira-kira itulah. Di bukunya itu dikatakan, sekarang belajar sudah digantikan dengan sekolah. Samkan baik-baik. Pak Ganjar apa yang dilakukan? Kita ubah menjadi pendidikan yang berkeadilan. Oke Lintang. Bagaimana kemudian, apakah PT MBH jalan? Jalan aja gak apa-apa. Oke. Siapa yang hari ini merasa diri dan keluarganya berasal dari keluarga tidak mampu? Oke. Tidak mampu? Boleh berdiri? Siapa tadi yang ngaku? Kamu gak angkat tangan tuh? Betul? Boleh, boleh, boleh. Maaf, maaf. Jangan tersinggung ya, maaf. Orang tuanya kerja apa? Guru honorer, ngajar di mana? Di SD Negeri 2. Boleh tahu pendapatannya? 600, 700. Itu di mana itu? Di Kumelar, Banyumas. Guru SD honorer, negeri atau swasta? Negeri, SD Negeri 2 Samudera. Good point. Apakah kamu kesulitan membayar sekolah di sini? Kebetulan saya bidik misi di Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Tetapi karena biaya praktikum dan alat bahan di Kedokteran Gigi itu tinggi dibandingkan Fakultas lain, jadi ya masih kesulitan sekali sih, Pak. Oke. Kira-kira berapa kebutuhanmu untuk membayar itu? Gimana, Pak? Kira-kira kan kamu merasa, kamu sudah mendapatkan jaminan dari negara kan? Yes. Dapat ya? Masih mahal banget atau saya masih mampu? Masih mampu diusaha, Pak. Makasih. Makasih. Contoh. Dia lintang, maaf, maaf ya, maaf. Dari keluarga tidak mampu. Dan dia memanfaatkan itu dan dia dapatkan. Apa bentuknya? Negara hadir kok membantu? PTNBH. Tapi dia mendapatkan bidik misi. Yang dibutuhkan kemudian dalam konteks hari ini, saya kira kalau dia kesulitan, rasanya, namanya siapa? Tadi lupa aku. Namamu siapa? Siska. Stella. Sela, iya, sela. Sela kemudian mengalami kesulitan selama berproses. Maka saya berharap betul dalam konteks hari ini, lintang hari ini dulu ya. Hari ini dulu. Maka ini mesti kita selesaikan bagaimana berkomunikasi dengan pengelola perguruan tinggi. Karena kami, umpama, mendapatkan kami itu kagama, umpama. Mendapatkan itu, maka kreativitas kita bantu. Yuk kita kasih bantuan kepada mereka. Kita bergerak. Tapi bagaimana nanti, maka akses itulah yang kemudian lebih mudah. Maka bagaimana nanti, lintang, kamu mestinya menyebut prosentase. Kira-kira begitu. Bahwa anggaran itu 20% untuk pendidikan. Problem yang mesti kita bongkar adalah 20% anggaran untuk pendidikan itu untuk apa. Kalau kemudian itu bisa kita pecah, kita bongkar, kita kupas. Jangan-jangan anggaran itu lebih banyak bisa diberikan kepada perguruan tinggi negeri. Tapi Pak Ganjar gak pernah membahas ini dari tadi. Hari ini kamu bertanya, maka konsep Tuhan yang saya kasih. Maka kata Mas Ari, bagaimana caranya? Uangnya dari mana? Dulu ada video itu ya. Pasti kamu nonton itu. Dari mana? Kalau kita berpikir linier, maka yang terjadi adalah given hari ini ada duit 20% dibagi-bagi habis. Maka kami tidak bisa. Kenapa kita tidak melakukan optimalisasi? Untuk mere-manage apa yang ada sekarang memperbaiki governance-nya dilakukan. Plus ada lagi LPDP yang kurang lebih angkanya sekarang 200 triliun. Baik. Mas Ganjar, satu pertanyaan lagi. Tadi kan yang sudah ditentukan, saya mau random. Saya mau random. Yang pilih saya atau Mas Ganjar? Baik. Mbak. Yes, Mas. Yang milih, sebentar-sebentar. Yang milih Mbak Nana, tapi saya boleh gak minta? Karena satu tau. Boleh, Mas. Yang perempuan. Yang perempuan. Saya sebetulnya pengen di atas-atas, tapi yang deket. Ini udah maju. Yang atas. Yang atas. Terserah, terserah, terserah. Kenapa? Oh, di luar UGM, Mas. Jadi saya kasih. Oke, oke, oke. Boleh, karena di luar UGM, karena memang ini kita buka untuk umum, Mas. Jadi kita sakit dengan yang lain. Silahkan, Adek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Asia. Kebetulan saya berasal dari tanah kelahiran Baharuddin Lopak yang disebutkan sama Bapak Ganjar tadi. Bentar, kamu dari mana? Sulawesi Barat? Dari Pambusuang, Sulawesi Barat. Mamuju? Pambusuang, Pak. Kalau Mamuju itu provinsinya. Oke. Saya di Kabupaten. Pulau Mandar. Pulau Mandar? Pulau Mandar, ya. Adek, mahasiswa di Jogja? Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata API Yogyakarta. Oke. Silahkan, Adek. Baik, sebelumnya saya memohon maaf jika pertanyaan ini mungkin akan menyinggung atau bagaimana. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak soal isu Presiden Boneka? Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai citra PDIP di mata masyarakat saat ini? Yang kita tahu, tanda kutip selalu jadi bahan ejekan di sosial media. Bukankah itu sebuah sinyal penolakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Presiden adalah Presiden. Dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada. Titik, tidak ada komanya. Oke. Dari waktu ke waktu, kamu bisa menilai bagaimana sebuah keputusan bisa diambil seboneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungnya? Apakah intervensi dari proksi negara lain? Ataukah dari kelompok? Kalau kemudian satu persatu bisa diperbandingkan, maka penilaian itu akan bisa kamu dapatkan. Tapi Presiden adalah orang yang disumpah untuk menjalankan konstitusi. Dia punya independensi penuh. Mas Kanjar, Anda mau menanggapi pertanyaan kedua tadi? Soal citra PDI Perjuangan yang tadi disebutkan. Apakah Anda ingin menanggapi? Oh, oke. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik yang saya katakan di awal. Teman-teman, saya mau cerita dikit ya. Saya ketika seusia Anda, saya sudah anggota partai. Dan semua orang nginyir. Saat demo di bunderan, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, berdiskut sama teman. Kita demo terus kalau tidak pernah ada hasil. Apa yang mesti kita lakukan? Kita harus masuk dalam sistem untuk bisa mengambil keputusan. Saya masuk partai dan saya diledek. Lalu saya menjadi anggota DPR dan saya berhasil, bukan berhasil lah. Akhirnya diminta untuk memimpin beberapa pansus. Parlemen rules, umpama. Saya diminta untuk menyusun undang-undang ke warga negaraan. Saya menjadi ketua pansus undang-undang parpol. Saat itu, ketika isu gender muncul, saya putuskan pengurus partai 30% perempuan. Karena saya ada di situ dan dengan tangan saya, saya putuskan. Manfaat. Saya sekolah di UGM, saya tidak pernah lupa akan sejarah UGM, bagaimana keraton, kampus, dan kampung itu jadi satu. Pada saat itulah, peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX besarnya minta ampun. Beberapa partai tidak setuju undang-undang keistimewaan. Sepuluh menit saya putuskan ketua panjanya namanya Ganjar Pranowo. Sejak putusan itu, undang-undang keistimewaan lahir setelah belasan tahun, tidak pernah putus. Dua. Tiga. Saya akan jadi gubernur. Dipercaya oleh masyarakat. Saya hanya minta satu saja. Halo? Saya hanya minta satu saja. Karena saya juga pengagum baru di Nelopa. Saya hanya minta satu. Tidak ada korupsi. Maaf kemarin di UI saya ceritakan. Saya harus mencobot dua kepala dinas saya karena terindikasi korupsi dan dia ngaku sebelum pengadilan. Karena saya harus berani memutuskan itu tanpa menunggu. Anti korupsi. Tiga. Empat. Baik. Ketika tadi saya ceritakan ke Mbak Nana dan audiens, saya dari keluarga tidak mampu, Dik. Bagaimana agar anak-anak itu bisa bersekolah? Bagaimana dia bisa mengakses pendidikan? Dia dari keluarga tidak mampu. Saya keluarkan APBD. Menanggung biaya mereka penuh 100%. Mereka di Jepang, mereka di Korea, mereka di perusahaan besar. Dan dia jadi tulang punggung keluarganya untuk mengentaskan kemiskinan. Karena keputusan itu. Dan saya anggota PDI Perjuangan. Dan hari ini Anda boleh menilai saya. Apakah saya bisa berpihak pada wong jilik si Marhen itu? Terima kasih. Terima kasih.